Kue Keranjang Kuliner khas saat Imlek Konon nama keranjang Karena kue ini setelah dicetak kemudian dikukus Ditempatkan pada keranjang Sehingga disebut kue keranjang Namun asal usulnya Namanya adalah Nian Gao Konon pada zaman dulu Masyarakat Tiongkok sering diganggu oleh Makhluk raksasa yang tinggalnya di gua Bernama Nian Nian ini saat kelaparan dia akan turun ke Pedesaan dan akan Memangsa manusia Oleh karena itu Salah seorang warga desa Bernama Gao Berinisiatif membuat kue keranjang Yang kemudian akan disajikan kepada Nian Gao Nian Yang di mulut gua Setelah kenyang Maka raksasa itu tidak akan lagi mengganggu manusia Ini menurut mitos Versi lain mengatakan bahwa Kue keranjang ini Dibuat Pada saat 5.000 tahun yang lalu Ketika Di gunung Gobi Selalu Turun salju Maka Sulit mencari makanan Maka salah satu Cara untuk mempersiapkan Makanan tersebut Masyarakat membuatnya Kue keranjang Sehingga Tahan bertahun-tahun Untuk membuatnya juga Cukup sulit ini Kue keranjang ini Karena dikukus selama 14-15 jam Kemudian Baru bisa disajikan Pada Dialik Hokkien Kue keranjang ini Atau keranjang Disebut Ti kue Atau ni kue Artinya Kue tahunan Karena Hanya Pada tahun Tertentu Yaitu pada imlek saja Yang dibuat Dan disajikan Untuk masyarakat Di Indonesia Sudah Sejak lama Kebiasaan Membuat Kue Keranjang ini Diturunkan Sejak Perantauan Warga Tionghoa Datang ke Indonesia Dan Seperti biasa Ini Digunakan Untuk Selain Untuk disajikan Dalam sesajian Yang penting Juga Dibagikan Kepada Kerabat Dan teman-teman Dekat Sebagai Tanda Sukacita Datangnya Tahun baru Tahun keberuntungan Demikian Sekilas Info Mengenai Asal-usul Kue Ranjang Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih.